Yaitu penempatan meminta maaf kepada institusi dan penempatan khusus, di tempat khusus, selama tujuh hari. Tiga orang dilaksanakan penghukuman dan diterima, tapi satu orang atas nama Ibda Rudi Soek tidak menerima. Memberikan keberatan dan meminta banding. Setelah dilakukan sidang banding, Hakim Banding mempertimbangkan bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diberikan itu menyimpang dari apa yang dipersangkakan. Dan pada saat sidang banding, menurut Hakimnya bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif dan seluruh membantah atas apa yang dilakukan tindakan OTT oleh anggota Propang. Sehingga dijatuhkan putusan memberatkan dan menambah putusan sebelumnya. Putusan sebelumnya kami perlu sampaikan yaitu meminta maaf, kemudian perbuatan ini merupakan perbuatan jelah dan penempatan pada tempat khusus selama 14 hari, dan demosi selama tiga tahun. Itu hukuman pertama yang diberikan. Tetapi beliau tidak menerima, Ibda Rudi Soek tidak menerima dan menyatakan banding. Sehingga dalam banding, didalami sejujurnya bahwa inisiatif, ide, kemudian otak di belakang semua pelaksanaan mereka berkarauke ini adalah Ibda Rudi Soek. Dan itu semua dibantah. Oleh karena itu, diputuskan ditambah hukumannya, satu saja hukumannya ditambah, yaitu demosi dari tiga tahun menjadi lima tahun. Dan patsusnya menjadi 14 hari. Dan setelah itu, terus berlanjut. Ibda Rudi Soek setelah dilakukan OTT di tempat karaoke ini, Ibda Rudi Soek sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan kepada Kapolres. Yang inisiatif sendiri mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibda Rudi Soek ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka anef kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safe house mereka. Untuk rapat api, pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke, dan kasat reskrim yang hadir, yang pada saat itu hadir, dan tiga poluan ini. Dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split. Perkaranya displit. Selama berlangsungnya pemeriksaan ini terus, terduga pelanggar Rudi Soek ada dalam pengawasan. Pada saat dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini, ternyata Ibda Rudi Soek ini memfitnah juga anggota propam yang menangani perkara ini. mengatakan bahwa anggota propam inilah yang menerima setoran dari pelaku BBM. Nah, anggota propam ini juga tidak menerima dan membuat laporan polisi. Mengadukan Ibda Rudi Soek dan itu diproses juga. Setelah diproses, disidangkan bahwa Ibda Rudi Soek juga tidak mengakui menyebutkan itu, tapi itu ada rekamannya. Dan akhirnya didisiplinkan dengan hukumannya adalah perbuatan itu perbuatan tercelah. Pada tahap pemeriksaan selanjutnya, ditemukan, karena propam waktu itu akan melanjutkan pemeriksaan-pemeriksaan perkara ini, ditemukan bahwa Ibda Rudi Soek meninggalkan tugas. Ibda Rudi Soek tidak berada di Kupang. Ternyata setelah dicek, Ibda Rudi Soek ada di Jakarta, dan itu bisa dibuktikan oleh pemeriksa dengan mengambil manifest pesawat Citilink yang terbang ke Jakarta pada tanggal itu, dan potongan tiket bisa didapatkan. Dan setelah disidangkan, Ibda Rudi Soek juga tidak mengakui ini, menyangkal juga, saya tidak pernah ke Jakarta. Disidangkan dan dihukum. Selanjutnya, kasus yang dilakukan, berangkat ke Jakarta itu setelah diputus, selanjutnya akan diperiksa. Ternyata dia tidak berada di kantor, dia tidak masuk berturut-turut selama tiga hari, dan itu akan menyulitkan oleh propam untuk melanjutkan perkara ini. Dan diperiksa lagi, dibuat laporan lagi pelanggaran disiplin, karena tidak masuk dinas selama tiga hari berturut-turut. Dan diputuskan itu merupakan pelanggaran hukum disiplin, merupakan perbuatan tercelah. Yang terakhir, yang kelima, adalah laporan dari orang yang dilakukan polis lain terhadap drum-drum kosong ini, melaporkan kepada Polda, bahwa drum saya di polis lain, saya akhirnya usaha saya, nama baik saya jadi tercemar. Itu juga diproses oleh propam, dan itulah kasus yang kelima. Pelanggaran SOP yang melakukan tindakan penyidikan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur yang dikenakan tindakan KKEP. Dan itulah yang disidangkan dan diputuskan untuk Ibn Darudisoy tidak layak dipertahankan menjadi anggota PORI. Terima kasih telah menonton!